Selamat pagi semua yang ada di grup online kelas Pharma Kognosi Kenapa hari ini saya akan buat grup di whatsapp Karena mayoritas semua menggunakan whatsapp ya Jadi Menurut saya itu akan lebih efektif Jadi Kita akan mulai saja Online kelas Hari ini kita akan mulai dari bab 7 Bab 7 kemarin sudah dibahas Tapi saya akan mulai lagi Supaya kita mereview dari awal Dari bab 7 Kita akan membahas sediaan obat simplicia Apa itu getah, damar, dan malam Sekarang pengertian getah Saya rasa semua sudah tahu Apa itu getah ya Getah adalah istilah umum yang digunakan Untuk menyebut cairan kental Yang keluar dari organ tumbuhan maupun hewan Jadi tidak hanya tumbuhan Nah istilah teknis dalam farmasi sendiri Untuk getah itu adalah eksudat Jadi eksudat tanaman Apa sih eksudat? Nah eksudat itu adalah getah Itu secara teknis farmasinya Eksudat tanaman adalah isi dari sel Yang secara spontan keluar dari tanaman Dalam Pharma Kognosi sendiri Zat-zat yang dikeluarkan oleh tanaman Sebagai eksudat umumnya berupa damar dan gom Jadi eksudat atau getah yang keluar secara spontan ini Umumnya berupa damar dan gom Jadi mengandung dua komponen ini Damar dan gom Jadi eksudat atau getah itu Suatu cairan ya Seperti yang contoh di gambar Gambar ini Gambar ini Itu adalah contoh dari getah Yang keluar dari bagian tanaman yang dilukai Ini biasanya Karet ya Karet di sadap Yang biasanya ada di hutan-hutan Sumatera Itu banyak Kalimantan itu banyak Oke kita lanjut Nah ini contoh getah yang lebih Lebih lagi Kalau ini Bisa Apa ini Yang ada di Umum di lingkungan kita Banyak ya Papaya Terus ini yang tadi dicontohkan Warnanya putih Oke Sudah paham? Kemudian kita masuk ke Damar Tadi getah Sekarang damar Apa itu damar? Damar itu bisa juga disebut resin ya Adalah eksudat tanaman yang sukar larut dalam air Jadi eksudat itu getah lah Dalam getah itu juga mengandung damar Nah jenisnya itu banyak Damar Damar itu adalah resin Resin umumnya terbentuk dari kelenjar Ingat Sisugen atau sisolisigen Ini berada di rongga-rongga dari tanaman ya Seperti contoh Ini gak dilukai sih sebenarnya Tapi damar Lebih tepatnya Keluar Secara spontan juga Yang kalau tadi Ini harus dilukai Tapi kalau yang ini Biasanya gak dilukai Nah sifat fisikanya Dari damar adalah Pada umumnya keras Ada yang sudah pernah pegang Ini Terus tembus cahaya Nah kalau ini tadi Gak tembus ya Ini putih Nah kalau ini Itu lebih kayak tembus cahaya Walaupun warnanya coklat Dia akan lebih Tembus cahaya Melebur pada pemanasan Coba kalau eksperimen Kegabutan yang H gigi di rumah Jadi Ambil kayak gini Kalau ada Terus dilebur Pada suhu 90 derajat Dia akan melebur Kemudian Kalau ini dimasukkan dalam air Dia tidak akan melarut Nah Kecuali Larut Larut dalam pelarut organik Gitu Kemudian lanjut Nah ini Penggolongan berdasarkan Z yang tercampur Dengan Damar Jadi Damar Damar ini ya Itu ada beberapa Golongan Gak hanya damar Yang pertama Resin Resin itu Campuran komplek Dari asam Damar Alkohol Damar Resinotanol Ester Dan Resin Nah jadi Dalam suatu ini Ini gak hanya Satu komponen aja Tapi ada beberapa Kemudian ada Gum resin Campuran resin Dan kom Kemudian Oleo resin Dan sebagainya ini ya Bisa dibaca sendiri nanti Nah Salah satu resin yang khas Adalah Palsam Peru Kemudian Benzoin Contoh Gom dan resin Adalah Mira Sedangkan contoh Oleo resin Adalah Terpentin Terus Pada pemanasan Akan menjadi Luna Tadi udah saya jelaskan ya Jadi ini Pengolongannya Ini Setiap tumbuhan Akan beda-beda Kandungannya ya Jadi mungkin Kalau tumbuhan A Itu mengandung Resin Tumbuhan Tumbuhan B Itu akan Mengandung Gum resin Jadi beda-beda Tergantung tumbuhannya juga Kita lanjut Ini Contoh damar ya Kalau yang Kanan ini Ini udah Dalam bentuk Pengolahan Jadi dia akan Seperti ini Ini Udah menjadi Bubuk Jadi Tidak terlalu Tembus cahaya ya Gitu ya Kalau ini yang masih Dalam bentuk Tumbuhan Kemudian Kemudian kita akan Masuk ke Gom Apa itu Gom Gom Hidroklorid Tanaman yang berupa Garam-garam Dan Polisacarida Maupun Polisacarida Inonik Atau Anion Z Ini berupa Masa amorf Bening Yang seringkali Dikeluarkan Tumbuhan Sebagai penutup luka Ini penutup luka Jadi Apabila Tumbuhannya ini Jadi Tidak hanya Manusia ya Yang bisa menutup luka Jadi tumbuhan juga Bisa menutup luka Nah di bidang Farmasi sendiri Gom Digunakan untuk Bahan tambahan Dalam pembuatan Obat Seperti Laksatif Pengikat tablet Gelatin agent Emulgator Suspending agent Atau Bahan pengental Nah ini Contoh Gom Hampir sama ya Kayak ini Cuma kan Ini jenisnya Beda Penggolongan tadi Gom Resin Dan Gom Sama aja Sebenarnya Cuma Ini beda Penggolongan Kemudian Contoh Gom Yang sangat Dikenal adalah Arap Dan Teragakan Gom yang lain Adalah Agar Nah ini Bisa dilihat Contohnya Kemudian Masuk ke Malam Apa itu Malam Ada Jenisnya ya Ketah Damar Dan malam 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 yaitu Lipit Lipit itu Lemak ya Zat yang terbentuk Dari asam lemak Dengan alkohol Jadi malam itu Terdiri dari Asam lemak Dan alkohol Nah Lipit yang umumnya Dikenal Ialah Glycerida Yaitu Lemak Dan Minyak Glycerida Terbentuk Dari asam lemak Dan Glycerol Nah Bentuknya Mirip Bentuk mirip Damar ya Bahan dasar Kosmetik Biasanya Ini digunakan Untuk kosmetik Bahan tambahan Lilin Seperti itu Ini contohnya Ini sera alba Namanya Contoh malam Dari hewan Yang banyak dipakai Di bidang farmasi Adalah Sera Ini namanya Sera alba Putih ya Kalau alba Tapi kalau Sera Flava Flava Itu kuning Jadi kayak Vaseline Kan ada Vaseline album Vaseline Flavum Itu Kalau alba Itu yang putih Kalau Flavum Itu yang kuning Seperti itu ya Nah Ini Contoh malam juga ya Contoh malam Gak nyasera Tapi Peswak Peswak Ini biasanya juga Digunakan Untuk bahan tambahan Dalam pembuatan Salep Biasanya Nah Sekarang kita masuk ke Contoh Getah Damar Dan malam Ada banyak sekali Nanti Sekalian Sekalian Dibuka bukunya Juga Oke Kalian perhatikan Buku masing-masing Ini adalah Balsemperuviano Nama lain Balsemperu Tanaman asal Keluarga Nanti kalian bisa Baca sendiri Yang penting Kalian harus tahu Tentang penggunaan Obat kudik Itu Skabisit Kalau di buku itu Tertulis skabisit Itu maksudnya Obat kudik Kalian tahu Itu ada Kalau di apotek Itu biasanya Ada salep Skabisit Itu biasanya Obat kudik Kemudian Obat luka Terus Anti hemoroid Itu adalah Obat wasir Kalau di buku Anti hemoroid Coba nanti Ditulis Jadi Dikasih catatan kaki Di bawahnya Hemoroid Itu Obat wasir Kemudian Anti tusip Adalah Obat batuk Obat batuk apa Anti tusip Obat batuk Kering Kalau yang basah Itu Expektoran Diingat-ingat Nah ini adalah Gambar ya Ini udah Dalam bentuk Udah jadi Nah ini adalah Yang masih Dalam tumbuhan Kemudian Yang ini Yang udah diolah Ini tumbuhannya Kalau dari jauh Kayak gini Nah ini Yang Maksudnya Lebih dekat Ini hasilnya Yang belum dikemas Kemudian ini adalah Yang udah dikemas Balsam Tolutanum Tolutanum Kalau di buku Nggak ada Jadi Tolum nanti Ditambahkan sendiri Biasanya itu Obat batuk Nah Ini Ini penampakan Obat Balsam Tolu Balsam Tolu ya Kayak Gula merah Kemudian Masuk ke Benzoinum Kemudian Sumatra Nanti dibaca sendiri Dibaca sendiri Penggunaannya Yang penting Bahan pengawet Antitusif Tingtur Untuk antiseptik Antiseptik tau ya Nah Kemudian Ini Ini gambar dari Benzoin Cara mendapatkannya Kemunian ini Keluar Akibat Patologis Pada tanaman sendiri Tiada Saluran damar Setelah Setelah pohon Mencapai umur 6 tahun Kemudian Dibuat buka Ini contohnya Dibuat buka Dekat asal capang ya Yang terendah Yang terendah Nggak usah Dinggi-dinggi Itu Cairan yang pertama Keluar adalah Yang Terbersih Maksudnya Mungkin yang Itu yang terbersih Itu yang Bagus lah Menghasilkan Kemunian yang Paling putih Dan bau yang Paling enak Jadi yang paling Bagus Pembuatan luka Dapat diulangi Tiap tahun Cairan dikeringkan Dengan cara Di angin-anginkan Sampai kadar air Kira-kira 10% Ini Ini Maksudnya Contoh cara Mendapatkan ini ya Benzoin Ini adalah Yang udah jadi Lah Maaf Nah ini adalah Cara Mendapatkannya Oke Paham sampai sini Kemudian Masuk ke Krisa Robino Krisa Robino Ada ya Yang di buku Nah Ini Penggunaan Kalau di buku Obat Psoriasis Nah ini Kayak peradangan Pada kulit Yang ditandai Dengan ruam Merah Ruam itu Warna kemerahan Kulit kering Dan terasa tebal Ya Bersisik Jadi kalau Bersisik itu Maksudnya Kalau digaruk Itu akan Timbul Kayak putih-putih Ringan Gitu Yang mudah terkelupas Itu maksudnya Kayak Semacam Eksim Hampir sama Kayak eksim Tapi beda Nah ini Contohnya Ini adalah Tumbuhannya Dan ini Adalah Sediaannya Yang kalau Di pasaran Seperti ini Kemudian Gum 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 Arab Gum Arab Nanti bisa dibaca Sendiri Tanaman asal Keluarga Penggunaan Bisa dibaca Sendiri Ada di buku Nah Ini adalah Tanamannya Tanamannya Seperti ini Kalau sudah Dihaluskan Tanamannya Seperti yang ada Di buku Seperti itu Kemudian Merah Nanti Kalau di buku paket Tidak ada Tolong ditambahkan Jadi Merah Ini penggunanya Untuk membuat Dupa Sering Kalau yang Agamanya Hindu-Buddha Pasti Tau lah Dupa Terus Parfum Jadi Merah itu Baunya Gimana ya Kas Dupa Terus Nah Ini adalah Tumbuhannya Biasanya Kayak di Badang Pasir Ya Sulit sekali Nah Ini Biasanya Ini Nah Ini digunakan Untuk bahan Hampir kayak Kemenyen Ya Gini Kemudian Opium Opium Pastilah Tau Candu Dibaca Keluarga Set berkasiat Penggunaan Ganja Kemudian Ini Penyimpanan Opium Dianggap Bermutu rendah Bisa dibaca sendiri Warna Kehitaman Rasa manis Kurang baik Dan agak Memualkan Konsistensi Lunak Seperti lemak Jika dibotong Halus Atau berisi Benda asing Tidak memberi Warna coklat tua Pada ludah Dan sebagainya Nanti bisa dibaca sendiri Kemudian Ini Opium Contoh Opium Ya Ini adalah Wah Ini Kalau Gak ada ya Di Indonesia Jarang sekali Ini di luar negeri Ini dijaga oleh tentara Karena ini Ganja ya Op Candu Kemudian Kalau dibelah Sebenarnya Ini Ini adalah Sebelum Digunakan Ini Buahnya Kalau dibelah Seperti ini Nah Cara panennya Adalah seperti ini Jadi dia itu Dilukai dulu Seperti ini Didiamkan ya Kemudian itu Dipanen Dipanen Seperti ini Nah ini yang bagus Ini Dijaga ini Sama tentara-tentara Kemudian Masuk ke Papainum 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 Papaya ya Carica papaya Bisa dilihat Nah Ini Nanti dibaca sendiri Di buku ada Udah Teragakan Teragakan itu Kalau di buku ada Untuk membuat emulsi Ya Perkat pel Gitu lah Ini Ini contohnya Kalau di buku itu Kayak kembang turi ya Sebenarnya Seperti ini Yang lebih jelasnya Nah ini Ini belum berbunga Kemudian Ini bunganya Oke Ini hasilnya Oke Terima kasih Materi Cukup sekian Untuk Bab 7 Kalau ada pertanyaan Silahkan ajukan pertanyaan Sesuai dengan Ketentuan Online Kelas hari ini Bab 7 Saya akhiri dulu Terima kasih Untuk perhatiannya Terima kasih Selamat menikmati